Ratusan masyarakat abaikan Prokes demi mengantri sembaku minyak goreng di kantor Kelurahan Mariana, Kabupaten Banyu Asil. Antusias masyarakat antri menunggu berhimpitan berjam-jam demi mendapatkan sembaku murah. Tak terima telah difitnas sebagai pelakon dan diperbalung. Empat tersangkat di 20 orang pelaku komponan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Disperindak pemerintah Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan menggelar pasar murah minyak goreng di kantor Lurahan Mariana, Kecamatan Banyu Asin I, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Senin pagi. Teratusan masyarakat yang mayoritas ibu-ibu sambil menggendong anak, mereka rela berjam-jam ikut baris demi untuk mendapatkan minyak goreng. Untuk satu orang, dua liter minyak goreng dengan harga satu liternya Rp13.500. Rp100.000. Dua liter minyak goreng dengan harga satu liternya Rp13.500. Dua liter minyak goreng dengan harga satu liternya Rp13.500. Dari jam berapa nganti tadi? Dari jam 10? Dari jam 10? Bausan ya. Sudah minyak itu ada beras tidak? Itu sudah kendek beras. Kenapa? Sudah kendek beras ada. Itu adalah artisipasi perangkat minyak goreng di wilayah Banyu Asin I, Bariana. Karena ada perakatan, masyarakat agak aneh, kenapa dia dekat pabrik minyak kok ikut langkah juga. Keperintah Banyu Asin, biasanya dengan runtah ketamatan yang lama ini, bukan biasa juga yang ketamatan lain juga. Dia ngelaskan-ngelakan besar murah. Sudah ada jadwal-jadwalnya. Insya Allah, Kemis, Rebu ini sama hari Kemis adalah di Keperintah Terkepunan. Ada dengan Keperintah Terkepunan si. Pancara S.H.P. Nalakan termas. Hari Kemis di Mariana, hari Kemis di Prajik. Pak, kawan-kawan di media yang di lapangan tadi menyorot terkait kerumunan yang mengabdekan protokol kesehatan. Itu tanggapan ini gimana? Kalau masalah kerumunan sih nggak susah. Karena masyarakat awam kan saking antusias dia untuk mendapatkan jadwal minyak goreng itu. Itu tadi, mau nggak mau, susah. Susah dikontrol. Susah dikontrol. Untuk yang mengikuti protokol kesehatan yang sebenarnya agak susah orang banyak kok. Sedangkan kemampuan tenaga telur ada di atas. Untuk persiapan dari panitia sendiri terkait prokes itu gimana? Prokes sudah kita siapkan. Bukan dengan nasker, udah disiapkan semua. Cuman yang jaga jaraknya nggak susah yang namanya orang banyak. Iya kan barang-barang kayak gitu kan antrian kan. Berjubel. Susah kita. Karena keterbatasan. Tenaga keluhan kan sedangkan tenaga kita kerja mana sih banyak. Cuman kita kan ada acara lain. Bukan fokus acara itu. Kita punya acara pelantikan. Di gedung serdaguna, pameran UP2K. Di situ ada pelayanan KB. Susah memang. Yang namanya antrian itu. Itu tadi. Tapi untuk kok kesan lain, kita sudah siapkan semua. Tizer udah siap. Dijit tangan siap. Masker udah. Tapi yang untuk antrian itu. Yang orang banyak kok. Sejauh ini minyak goreng di Kecamatan Banyu Asin memang sulit untuk didapat dengan harga murah. Selain pasar murah untuk minyak goreng, di Sperindak Kabupaten Banyu Asin juga melakukan pasar murah beras dengan 5 kilunya 50 ribu rupiah. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan.